Jalan Rama, Gatot Subroto Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalsel Berdasarkan keterangan dari saksi metu sekitar, sudah mendengarkan bunyi retak sejak seminggu lalu, kemudian Melaporkan kepada pemilik rumah yang berada di Jakarta Seng pemilik pun akhirnya ke Banjarmasin dan tak lama setelah sampai di rumah, rumah mewah dua lantai tersebut mengeluarkan bunyi retak yang panjang dan akhirnya roboh Pemilik rumah sudah menempati rumah tersebut selama 15 tahun, sebagai tempat beristirahat saat berkunjung ke Banjarmasin sekitar dua kali dalam sebulannya Penyebab robohnya rumah tersebut diduga karena fondasi tidak kuat, dan tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan like, and yeah Terima kasih.